Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat siang Selamat Yang terhormat Ibu Ketua Yayasan Kumala Bayangkari Dekopo Barat beserta jajarannya Yang saya hormati Dewan Juli sekalian Dan yang saya kasihi Bapak Ibu Hedidin sekalian Serta teman-teman saya yang saya berpaka Kita dapat berada di sini tentunya Bukan karena kuat dan hebat kita Tapi karena kuat dan hebatnya Tuhan kita Jadi perlukan kita mengucap syukur Kepada Tuhan kita yang mahal puasa Karena atas kasih dari karunianya Kita dapat berada di tempat ini Bersama-sama untuk mengikuti Kegiatan di hari ini Dalam rangka memperingati hari Ulang tahun yang ke-38 Yayasan Kumala Bayangkari Saya ingin mengucapkan sama ulang tahun Untuk Ibu-Ibu Bayangkari yang kuat-kuat Saya ingin mengucapkan sama ulang tahun Baik Saya ingin menyampaikan video saya Yang berjudul Dari Papua untuk Indonesia Sekali lagi judulnya Dari Papua untuk Indonesia Mengapa nasionalisme Bangka dan aku pun Kalau dipertanyakan Apakah itu karena jiktorik Kami yang berbeda Atau apakah itu Apa warna kulit kami yang berbeda Apakah anak-anak kulit kami yang berbeda Sekali lagi ini saya Tanya bahwa Tidak ada yang berbeda Papua tidak berbeda dengan Indonesia Papua kita Papua berisi Tapi Papua tetap Bisa di bagian Indonesia Orang-orang yang berkata Apapun suka hati merena Tapi kita pasti akan melihat dengan jelas Bahwa Apakah yang tidak berbeda justification Yang berbeda dengan jelas Kita masih dapat dukungan dengan jelas Bahwa ini Bicara yang setiap hari ini Kita semanjangkan Ini adalah Kita masih terus menenya Bahwa keputuantuan Yang kita ucapkan Hari-hari Langkah apa yang harus dipertanyakan Saya ingin bertanya Apa yang boleh bertanyakan Yang benar kita Ada yang perlu dipertanyakan apakah kami berbeda tidak kami tidak berbeda oh mungkin kalau tidak kami berbeda karena kami punya hati senior semua kita tahu udah kita ngomong-ngomong itu tahun 2001 tahun 2021, kita semua tahu itu itu berarti setiap orang-orang berangku dengan kondisinya depannya sendiri setiap orang-orang berangku dengan kondisinya sendiri itu berarti setiap orang-orang kuat bebas masuk sekolah rumahku yang dia mau setiap orang-orang kuat bebas dengan keselainan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya tapi mengapa kami masih menceritkan tentang kami sendiri ini kenapa? suka dan suka sudah kami dewasi maku juga takut menceritkan sudah kami melakukan sesuatu rasa aman dari apalah sudah kami rasakan begitu juga dikompatkan sehingga ini cukup bukan sudah kami rasakan punci yang lebih cinta kalau kami sudah kami rasakan begitu juga dikira sebabnya tidak tahu orang-orang yang melolong orang-orang kami tapi menurut saya ini tidak penting yang penting adalah bagaimana 55 tahun ada panggungan orang-orang yang tidak berlaku 55 tahun bertarungan kami itu sudah cukup tidak lagi itu sudah cukup saya hidupan saya diriti saya membuat saya di Indonesia sekarang yang belum kita lakukan hanyalah menanamkan kembali langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah seorang Helena tadi kalau sudah memастingkan dan menyedakan di dalam saya Indonesia Langsung apa lagi yang perlu dipertanyakan? Apa? Tidak ada Tidak ada yang perlu dipertanyakan Dari lagi saya istang Saya geliti Saya pekuat Saya Indonesia Kita boleh berkata-kata Apa yang perlu dilakukan oleh pihak yang berbenar Kepada kita Tapi kita jangan sampai lupa Jangan sampai lupa Dengan kewajiban yang menjawab kita Sebagai seorang wajah negara Untuk menjaga Dan bertahan kewajiban negara kita Jangan terkari-terkari Jangan Jangan biarkan Kormatan negara yang sudah kita bangun 20 tahun Hancur oleh sekolah-sekolah Hancur karena penyelamatkan seseorang Jangan pernah biarkan Kita merah putih Darah saya merah Tulang saya putih Saya merah putih Saya Indonesia Kita bisa melihat Kisah Kita sama-sama Papua Ibu-ibu mungkin datang dari luar Papua Ditempatkan di tempat ini Karena tempat tugas oleh suami Teman-teman Datang ke tempat ini Karena Ikut orang tua Tapi sekali lagi saya mau katakan bahwa Apa yang sudah Papua lakukan buat orang Indonesia Buat kita semua Emat Papua membangun tanah ini Membangun Indonesia Minyak api Menggerakkan sederhana di setiap sekitar negeri ini Tanah api memberi kehidupan kepada kita Dan sehingga yang mencari kehidupan di tahun ini Apalagi yang beri pertanyaan Kurangnya di mana? Tanah kami tanah kaya Kami tidur di atas rumah Kami pernah di atas dunia Tapi bukan kami punya Kami hanya bersuara Bawa-bawa pinang Apalagi yang perlu dipertanyakan Kurangnya di mana? Jangan pernah mempertanyakan Lata-lata Di satu orang Lata-tua Jangan pernah Percaya lagi Karena air mata mungkin Tanya memegas Dari matanya Tanya-tanya Mempertanyakan Lata itu Demikian Tidak ada yang dapat saya sampaikan Saya ingin mengutip Sebuah pertataan Dari Isat Samuel ini Barang siapa Tuhan Tuhan Jujur Di atas tanah ini Dia akan melangkah Dari satu Tanda erat Ketanda erat lainnya Dia akan melangkah Dari satu Tanda erat Ketanda erat lainnya Tak ada Jangan Tanda erat lainnya Mohon maaf Bila tanda erat lainnya Cepat terbicap Mohon maaf Bila tanda erat lainnya Yang meninggung hati Bapak Ibu sekalian Selamat siang Terima kasih Luar biasa 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 Luar biasa